Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kaum Channel Solat duha merupakan salah satu salat sunnah yang memiliki beragam keutamaan Bahkan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada umat muslim dalam sebuah hadis Kekasihku Rasulullah memberi pesan wasiat kepadaku Dengan tiga hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal nanti Yaitu puasa tiga hari setiap bulan Solat duha dan tidur dalam keadaan sudah mengerjakan solat widir Hadis riwayat Bukhari Lalu sahabat beriman? Apa saja keutamaan dalam solat duha ini? Dan inilah keutamaan luar biasa dari solat duha versi dari Kaum Channel Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Menggantikan sedekah dengan 360 persendian pada tubuh Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian diantara kalian untuk bersedekah Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah Setiap bacaan tahlillah ilaha illallah bisa sebagai sedekah Dan setiap bacaan takbir allahu akbar juga bisa menjadi sedekah Begitu pula amar makruf atau mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar Adalah sedekah Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan solat duha sebanyak dua rokaat Hadis riwayat muslim Diampuni segala dosa-dosanya Sahabat beriman barang siapa yang selalu mengerjakan solat duha niscaya akan diampuni dosa-dosanya Walaupun sebanyak buih di lautan Hadis riwayat pirmizi Golongan Orang Yang Bertaubat Tidaklah seseorang selalu mengerjakan solat duha kecuali ia telah tergolong sebagai orang yang bertaubat Hadis riwayat hakim Dicatat sebagai ahli ibadah dan taat kepada Allah Barang siapa yang selalu hadu harukaat maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai Barang siapa yang mengerjakan sebanyak empat rokaat maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah Barang siapa yang mengerjakannya enam rokaat maka ia diselamatkan di hari itu Barang siapa yang mengerjakan delapan rokaat maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat Dan barang siapa yang mengerjakannya dua belas rokaat maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya Hadis riwayat atau berani Masuk surga lewat pintu khusus yaitu pintu duha Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha Apabila kiamat telah tiba maka akan ada suara yang berseru Dimanakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan sholat duha Dini adalah pintu buat kalian Masuklah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Hadis riwayat atau berani Allah mencukupkan rezekinya sepanjang hari Wahai anak Adam janganlah kamu merasa lemah atau kehilangan kesempatan untuk beribadah kepadaku Dengan cara mengerjakan sholat empat rokaat di awal waktu siangmu Dicaya aku cukupkan untukmu di hari akhirmu Hadis riwayat Abu Daud Mendapat pahala berupa pahala orang haji dan umroh Sahabat beriman barang siapa solat subuh dengan berjamaah Kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit Lalu solat duha dua rokaat Dia mendapat pahala seperti haji dan umroh yang sempurna 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 Hadis riwayat Tirmizi Solat duha merupakan gonimah atau keuntungan paling banyak Barang siapa berwudu ketika pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan solat duha Maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat Godimah yang paling banyak dan kembalinya lebih cepat Hadis riwayat Tirmizi Wallahu'a'lam bisawab Dan itulah tadi keutamaan luar biasa dari solat duha Bagaimana sahabat beriman? Masih ragukah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun kalem channel ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih telah menonton video yang lainnya ya Terima kasih telah menonton video yang lainnya ya